Orang ini ketika dia itu betul-betul ikhlas karena Allah SWT nanti akan ada inayah dan riayah dari Allah SWT Ketika seseorang tanda-tanda mendapatkan pertolongan dari Allah SWT yang pertama ciri-cirinya dia mengetahui siapa dirinya dan yang kedua dia mengetahui siapa Tuhannya ketika dia mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya dia mengetahui betul bahwa ibadah yang dilakukan itu bukan karena kekuatannya tetapi murni karena pemberian dari all Sampaian gini ya Pantes tidak sampaian ini minta sama seseorang lalu ketika dikasih sama orang masih minta sesuatu yang lainnya WSDIKI untung seharusnya sampaian terima kah Dikasih sesuatu apa yang sampaian ucapkan terima kah Kalau kita kan tidak Mau apa? Mau sholat Tuhan? Biar apa? Minta apa sama Allah? Kaya Loh, sampaian sholat itu dari Allah Itu hadiah dari all WSDIKI hasi hadiah minta hadiah yang lainnya lagi Sebentar dulu Makanya pahami betul Lain sakartum Kenapa Allah berkata seperti ini Lain sakartum la azidana kum Sama seperti sampaian Walillahi ma thalulak Saya tidak mau berbandingkan Allah dengan manusia Sampaian punya anak Sampaian kalau ngasih uang sama anak Kepengennya orang tua itu digunakan untuk apa? Hal yang baik bah Tapi kalau digunakan untuk narkoba sama anaknya Kira-kira gimana orang tua ngasih uang anaknya? Geloh pada geloh Nyesel pada nyesel Terus orang tua niatnya seperti Kalau kayak gini lebih baik Saya tidak usah ngasih uang Kalau orang tua ngasih uang Padahal tahu Kalau anaknya menggunakan Untuk hal-hal yang jelek Itu berarti orang tua Sengaja untuk menghancurkan anak Kalau sudah tahu Kita maksiat Tapi dikasih sama Allah rezeki yang besar Itu pertanda Kalau Allah ingin menghancurkan hamba itu Yang dikenal dengan istidroj Saya maksiat Tapi rezeki tidak diputus sama Allah Kan banyak yang ngomong kayak gitu Kalau saya sembahyang Justru tambah serat rezeki saya Lah sampaian otak Sampaian kemana Faham maksud saya ya Kepengennya Allah Ketika kita dikasih sesuatu ibadah Dan lain sebagainya Kita menjadi hamba yang suhu Kalau kita bersyukur Dengan menggunakan hal-hal yang baik Mata kita gunakan hal yang baik Telinga kita Kita gunakan Yang kita dikasih pendengaran Untuk yang baik La azidannakum La ziyadah Inilah yang tidak dipunyai banyak orang Yang menjadikan dia Orang yang dekat Yang membedakan dia Dengan orang-orang yang lainnya Makna daripada ziyadah Dia mempunyai kelebihan Apa yang tidak dipunyai Oleh orang-orang yang lain Nikmat semua dikasih Sama Allah Tetapi yang bersyukur Ini sedih Terima kasih